Hai semuanya, Assalamualaikum, dengan aku Rindy Wulandari Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga Hari ini aku habis nganterin ya kakak Caca ke sekolah Dia sekolahnya cepet banget sih, masuk jam 8, pulang jam 10 Jadi kayak apa ya, baru nganter udah jemput lagi ya kan Sambil nungguin kakak Caca pulang sekolah Ini aku mau ngeberesin dulu untuk luang tamu Kebetulan debunya udah lumayan banyak ya Jadi langsung aja mau aku vakum Untuk hari ini aku spesial ya Libur masak sejenak Karena rencananya nanti untuk buka puasa Kita mau ngabugurit aja ya Cari takjil, cari-cari cemilan Dan mungkin malam kali ya Sebelum sahur atau pas di jam sahur Baru deh aku masak Nanti aku mau mampir juga ke lote Mau beli telur Kebetulan telur di rumah udah habis Aku kayak apa ya, lebih baik Nggak ada stok mie ya Daripada nggak punya stok telur Telur itu wajib banget sih harus ada di rumah Biasanya aku beli telur itu satu karpet untuk dua minggu Tapi kadang bisa lebih sih Jadi tergantung situasi aja ya Yang jelas wajib banget ada telur Dan aku nggak tau sih harga telur berapa Nanti kita cek bareng ya Ini aku udah selesai beberesnya Terus ya kita jemput kakak Caca Oke ini aku udah sampai di lote Ini langsung aja kita cari telur ya Tujuan utama Harga telur ini satu karpet Rp66.900 Satu karpet itu isinya 30 butir ya Ini aku masih nungguin kakak Caca Yang lagi asik minum jus mangga Sambil mantengin ikan Hobi banget kakak Caca ngeliatin ikan-ikan yang ada di lote ini ya Tuh dia nongkrong disitu Dan sambil nungguin sih kakak Caca puas ngeliat ikannya Aku juga survei-survei harga ya Ngeliat-ngeliat stok daging Perbasuan Kali-kali aja ada yang promo Tapi ini untuk beef slice-nya Belum ada ya Nggak ada promo Terus aku cek juga ini daging buat rendang Cuma ini masih beku semua ya Untuk harga daging masih mahal sih Dan ini aku salvok sama buah-buahan ya Kakak Caca tadi minta jeruk Jadi yaudah aku beli jeruk aja Buat temen-temen yang baru bergabung di channel ini Selamat datang dan salam kenal ya semuanya Buat temen-temen yang lainnya gimana nih puasanya Masih lancar kan ya Masih sehat kan ya Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam puasanya Sampai nanti kita berlebaran Ini aku kaget banget ya Meleng dikit kakak Caca udah punya proyek aja Jus buah manganya ditinggalin Terus dia nyomot buah apel Langsung aja dimakan Ya Allah belum bayar ya Cus deh kita bayar dan langsung pulang ke rumah Pulang dari lote Tadi aku langsung istirahat sejenak Pokoknya gak ngapa-ngapain rebahan aja Lanjut nungguin pas suami Ini pas suami udah pulang Langsung cus kita berburu takjil Aku lagi pengen banget makan siomai Terus udah keliling-keliling ya Akhirnya dapet juga siomainya Ini aku jalan cari takjil itu Habis sholat asar ya Aku lebih baik duluan gitu Daripada kesorean ya Karena kalau habis asar itu masih agak sepi gitu loh Jadi kita berburu takjilnya itu gak banyak saingannya Dan ini udah dapet siomainya Langsung aku ke penjual di sebelahnya itu Ada yang jual gorengan Cus ya kita beli Mas mau 10 ribu campur Campur apaan ya? Oh ini? Apa? Pisang Bakuan Sama itu tempe Ubi ya? Ubi ya? Akan saus? Iya boleh Oke Terima kasih mas Udah dapet gorengannya 10 ribu ya Satunya seribu rupiah Dan lanjut lagi Ini aku mau cari risol Ada tempat risol favorit aku yang enak banget ya Nah ini tempatnya Alhamdulillah ibunya jualan Aku langganan risol disini Dari harganya masih seribu Sekarang jadi dua ribu ya Dan ini tuh enak parah Lebih enak dibandingkan risol premium yang kemarin aku beli Beli 30 ribu Cuma yang Apa namanya? Yang digoreng 10-20 yang belum Bisa Ini aku beli 10 ribu aja yang udah digoreng Karena yang makan cuma aku sendiri Dan gorengan yang tadi kita beli tuh untuk pas suami ya Terus 20 ribunya versi frozen Jadi bisa aku simpen di kulkas Kapan mau makan tinggal digoreng Aku hantu risol banget ya Cuma risol yang aku suka itu yang isinya sayuran Wortel sama kentang Dan ibu ini isinya sayur Terus dia gak yang bonyok gitu loh Tapi tetep creamy Pokoknya enak banget deh Masih inget banget ya Dulu pas aku hamil kakak caca Itu aku sama sekali gak bisa makan sayuran Terus aku dikasih ide sama dokter Untuk makan risol sebanyak-banyaknya Karena risol itu isinya sayur kan Dan sampai sekarang aku tergila-gila sama risol Kalau yang isinya mayo atau rogut gitu Itu aku agak kurang ya Dan ini kita melewati jalan Majapahit Depan Taman Budaya Ini sepanjang jalan ini isinya takjil semua ya Cuma aku gak mampir Karena aku selalu ganti-ganti Cari tempat takjil biar gak bosen Nah kalau mampir kesini Mending naik motor ya Karena kalau pakai mobil Jalanannya macet banget Alhamdulillah udah sampai di rumah Jadi ini aja yang aku beli ya Untuk buka puasa hari ini Ada risol Ini yang frozen dan yang udah digoreng Terus ini ada gorengan Campur punya pas suami ya Terus aku juga beli syomai Tadi dua porsi Satu buat aku dan satu buat suami Ini syomainya aku pesen syomai tahu sama telur Jadi gak pakai sayuran ya Terus tadi kita mampir juga ke fresh market Beli susu Terus beli donat juga Ini kayak kue-kuean gitu deh Dan lanjut tadi beli es kelapa Jadi nanti buka puasanya pakai ini aja Oke aku buka puasa dulu ya Lanjut sebelum tidur Ini aku masak dulu sebentar Mau bikin paru sapi balado Udah lama banget gak makan paru Ini aku beli di lote ya Udah beberapa hari yang lalu aku belinya Parunya tuh udah direbus Jadi ini tadi aku cuci dulu Karena gak tahu ya bersih atau kotor Dan lanjut ini mau aku ungkep Ungkepnya pakai bumbu, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar Terus kasih garam penyedap Dan kasih rempah-rempah ya Pakai daun salam, daun jeruk Kalau punya serai sama lengkuas juga boleh masukin aja Ini diungkep sampai semuanya mateng Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa Biasanya aku beli paru sapi yang masih mentah gitu di pasar Cuma udah jarang banget aku ketemu yang ngejual si paru sapi Makanya pas ketemu di lote kemarin aku udah gak pakai mikir lagi ya Langsung beli aja Paru sapi kalau di warung padang harganya lumayan loh Satu potong itu 18 ribu Dan ini aku beli 400 gram sekitar berapa ya 60 atau 70 ribuan Dan menurut aku itu masih murce ya Makanya aku langsung beli Ini diungkep sampai semua airnya menyusut Dan sambil nunggu aku mau ngulek dulu Aku mau bikin baladonya itu versi balado dendeng ya Jadi enak banget deh Ini tinggal diulek aja bawang merah sama cabai Sebenernya ngulek itu capek ya Cuma gimana lah demi makan enak ya Harus ada usaha baru kita dapat hasil Kayaknya sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan Kenikmatan sambal yang diulek ya Beda banget pokoknya kalau di blender tuh kayak apa ya Gak dapet rasa manisnya cabai yang digiling Gimana tuh ngejelasinnya Dan aku tuh nguleknya sedikit-sedikit ya Dan pas aku ngulek ini berasa banget sih panasnya tangan Karena udah lama banget gak ngulek cabai Biasanya kan blender-blender aja Dan ini si parunya Alhamdulillah udah selesai diungkep Oh iya tadi aku kasih juga sedikit perasan jeruk nipis ya Dan ini baunya udah sedap gak amis sama sekali Lanjut untuk kita goreng si parunya Tips dari aku ya Kalau mau ngegoreng paru dikasih tepung Supaya nanti pas digoreng tuh dia gak meredak-meredak gitu loh Dan kalau mau digoreng versi kering Si tepungnya eh si tepung si parunya tuh harus ditepungin Ini aku ngegorengnya itu masih pengen yang agak basah ya Jadi dia nanti jadi paru-paru basah Eh paru-paru lambo lah ya namanya biar enak Maksudnya kayak dendeng itu kan ada dua versi ya Dendeng kering, dendeng lambo Nah ini versi paru-paru lambo alias paru basah Dan aku tuh gorengnya juga gak terlalu lama ya Pokoknya goreng aja di api yang sedang Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya dibolak-balik gitu Supaya si parunya matang merata Ini favorit kita banget di rumah Cuma gak sering-sering ya makannya Karena katanya apa? Kolesterol ya Kita di rumah suka banget ya Sama yang namanya jeruan sapi Aduh udahlah ya Dan ini udah mateng BTW Langsung aja kita angkar Ditiriskan dulu sebentar ya Nanti kita baladoin Sebelumnya ini aku masak dulu si balado Yang tadi udah kita ulek dengan susah payah Hasil kerja keras ya Kayak gini ya tekstur cabenya Tekstur cabenya Dendeng balado Nah ini tinggal dimasak aja Masaknya itu di api yang sedang cenderung kecil ya Pelan-pelan aja masaknya Supaya matangnya tuh enak Nah ini aku digangguin sama kakak Caca Dia minta dibacain buku Cuma aku bilang nanti ya Tunggu mami kelar masak dulu Jangan lupa baladonya dibumbui Pake garam dan sedikit gula Kalo gak suka gula boleh di skip ya Rencananya tadi tuh aku pengen Masak pas sahur Cuma dipikir-pikir Daripada gak kebangun kan Jadi gak bisa makan paru Jadi yaudah sebelum tidur aja Aku masaknya Dan setelah aku masak ini Aku ngerasa kayaknya Memang aku lebih baik Masaknya itu sebelum tidur ya Jadi bisa tidurnya itu lebih lama Dan gak kepikiran gitu Pas sahur aku harus masak Oh iya ini rasa baladonya udah enak parah ya Langsung aja aku masukin si parunya Yang tadi udah kita goreng Nah ini versi paru-paru basah Alias paru lambo Ini super duper enak banget Temen-temen wajib banget di cook ini Gak mungkin gak nambah nasi Kalo udah makan ini seriusan Tapi kalo yang gak suka jeruan Mungkin gak kemakan kali ya Dan ini udah jadi Alhamdulillah udah selesai masaknya Udah ada lauk yang enak nanti Untuk sahur Terus aku tanya kan Pak suami nanti Pak sahur Mau aku masakin sayur gak? Katanya gak usah ini aja Yaudah Jadi nanti sahur aku gak perlu Masak-masak lagi ya Ini tinggal ditaruh aja nanti Di ruangan Eh maksudnya gak masukin kulkas Jadi nanti pak sahur tinggal makan Oke ini dia Paru-paru basah Alias paru lamboknya Udah jadi ya Dan aku dibeliin tadi sama Pak suami Ada molen mini gitu Tadi dia pergi buang sampah ya Terus dibeliin cemilan Happy banget Aku mau istirahat sebentar Sambil ngedrakor Ini isinya ada coklat gitu ya Molen mini-nya Macem-macem isiannya Sebelum aku tidur Aku mau makan dulu ya Sebentar Karena aku udah gak tahan Pengen segera mencoba Si paru-paru basah ini Dan ini Masya Allah Tebaraka Allah Lama Ini enak banget Seriusan Wajib banget deh Kalian re-cook Tekstur parunya itu Lembut Tapi dia kenyal Ditambah sambal yang super enak Udah lah Ini aku habis makan Mau istirahat ya Jadi nanti tinggal sahur Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax